Sigit Suseno, warga desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung ini sudah 18 tahun menjadi kolektor batik kuno dengan motif asli Tulungagung. Ide mengoleksi kain batik kuno motif khas Tulungagung ini sebagai cara Sigit untuk menyelamatkan identitas batik khas Tulungagung agar tidak punah dan hilang di telan zaman. Rata-rata kain batik koleksi Sigit dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Untuk mendapatkan kain batik yang diinginkan, Sigit rela berkeliling keluar masuk kampung yang dulunya menjadi sentra pembuatan kain batik atau mencari home industri yang sudah lama dan masih menyimpan batik kuno khas Tulungagung. Sigit mengklasifikasikan motif batik kuno khas Tulungagung dari tiga wilayah yaitu batik majan, batik ringin pitu, dan batik kalang bret. Ketiga wilayah tersebut direpresentasikan dengan kecenderungan warna. Warna batik coklat cerah merepresentasikan wilayah kalang bret, warna sogan atau coklat tua merepresentasikan batik wilayah ringin pitu, dan warna coklat kehijauan mewakili wilayah majan. Tiga warna yang mewakili tiga corak asal batikas Tulungagung ini disatukan ke dalam motif flora dan fauna seperti kupu-kupu, ikan, dan burung dengan flora bunga. Menurut Sigit, motif batik tidak lepas dari faktor geografis dan kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan batik Tulungagung. Motif kuno batik Tulungagung yang didominasi motif flora dan fauna menggambarkan asal kabupaten Tulungagung yang dulunya berupa daerah rawa-rawa atau dikenal dengan nama Bonorowo. Ciri khas batik ini membawa Sigit bernostalgia pada kekayaan budaya masyarakat Tulungagung masa lalu. Sigit pun tidak berniat menjualnya, meskipun banyak yang menawar untuk membeli. Namun jika ada pecinta batik yang tertarik dengan koleksinya, biasanya Sigit membuatkan duplikasi motifnya. Rata-rata kain batik tulis dengan motif kuno ini dijual Sigit dengan harga Rp250.000 hingga Rp300.000 per lembarnya. Peminat koleksi batik kuno kas Tulungagung ini tidak saja warna Tulungagung, tapi juga warga dari luar kota. Biasa melihat bahwa Tulungagung itu merupakan kota yang bersejarah atau mempunyai sejarah. Jadi daripada nanti kita kehidupan identitas khususnya tentang matematik batik karena kita bergelauh dengan batik, akhirnya saya berkeinginan untuk mengkoleksi batik kas Tulungagung itu yang tempoh dulu. Jadi saya harus mencari dan mengumpulkan kembali sebagai literatur untuk batik-batik sekarang. Tidak klasifikasi bagaimana? Klasifikasi pembagian batik itu ada tiga tipe di Tulungagung, yaitu tipe kalang bret dan sekitarnya, kemudian lingin bitu dan sekitarnya, kemudian majan dan sekitarnya. Di situ kita bisa melihat jirikas motif maupun warnanya. Kalau motif mungkin hampir sama, tapi kalau penekanan pada warna, nanti kalau sugannya atau warna coklatnya, mana itu kalang bret itu lebih cerah, lebih terang, kalau ke ringin bitu atau sekitarnya itu nanti lebih gelap, kalau majan itu coklatnya lebih ke hijauannya. Itu sekarang sebagai patoan atau kita mengkoleksi badai-badai khas Tulungagung yang tempoh dulu. Motifnya? Untuk motifnya, kebanyakan Tulungagung itu motif dasarnya sebagai sebutan, misalnya grinseng atau mungkin namtikar atau mungkin kembang kroto dan lain sebagainya. Untuk motifnya, kebanyakan mengangkat flora dan fauna yang ada di Tulungagung. Seperti kita ketahui bahwa Tulungagung sebagai kota Rawarawa atau Bonorowo yang kemudian diangkat menjadi sebuah motif dalam sebuah batik khas Tulungagung. Dari pendataan mas, ada berapa motif? Kalau yang sudah dipatenkan itu sekitar 86, tapi yang belum dipatenkan itu masih berpuluh-puluh motif badai khas Tulungagung yang belum dipatenkan. Sigit mengingatkan agar generasi muda tidak hanya melihat batik pada desainnya saja, namun juga makna setiap motifnya. Kemudian untuk ikut melestarikan batik bisa dilakukan generasi muda dengan minimal memiliki satu batik.